Intro Shalom saudara jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala Dan pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari Hagai pasal yang pertama Ayat yang ke enam Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan tapi tidak sampai kenyang Kamu minum tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang Apakah saudara pernah mengalami keadaan yang seperti kitab Hagai ini katakan Aku bekerja tapi tidak bisa menikmati hasil pekerjaanmu Mungkin mengerjakan sesuatu tapi kau tidak bisa menikmati apa yang sedang kau kerjakan Kalau engkau sedang mengalami yang seperti itu Engkau mesti punya quick response Respon yang sangat cepat Untuk segera memeriksa setiap keadaan yang sedang kau alami Mengapa sampai semua itu terjadi Tentu ada yang salah dalam kehidupan kita Sebab dikatakan dalam ayat ini Bahwa hidup kita seperti sebuah pundi-pundi yang bocor Diisi sebanyak apapun juga Akan selalu hilang Ada orang-orang yang saya rasa dalam hidupnya Alami yang seperti ini Apa penyebab dari kebocoran itu Itu yang sangat penting kita cari Sebab kalau engkau tidak menyelesaikan persoalan ini Maka hidup akan selalu mengalami kebocoran Dan kau kerja keras seperti apapun juga Tidak pernah bisa menikmati hasilnya Ada banyak penyebab kebocoran Salah satunya adalah dosa atau kesalahan Kalau engkau mau menyadari bertanya pada Tuhan Berdoa pada Tuhan Tuhan akan menunjukkan kesalahan dan dosa yang ada dalam hidupmu Waktu engkau bertobat Menyesal dari semua keadaan ini Maka semua kebocoran dalam hidupmu akan ditutup Mungkin ada kutuk dalam hidup saudara Kutuk keturunan Yang menyebabkan apa yang kau kerjakan selalu Menghasilkan kesialan, kegagalan Kalau engkau mengetahui itu Engkau bisa membatalkan semua kutuk Engkau berdoa untuk minta destiny yang baru Saya percaya Semua kebocoran kita akan ditutup Satu kali Mbak Kamar Mandi saya Ini mengalami kebocoran Tiap kali diisi dengan air akan habis Sehingga diisi percuma dan sia-sia saja Sampai saya menemukan kebocoran itu Dan saya menutupnya Ketika saya sudah menyemen kebocoran itu Maka bak Mandi saya aman Ketika diisi dengan air Akan bisa penuh dan bisa dipakai Karena itu hari ini Selidikilah hidupmu Kalau engkau sedang melewati semua keadaan yang tidak biasa Segeralah merespon dengan tepat Bertanya, berdoa kepada Tuhan Dan engkau selesaikan persoalanmu Tidak ada lagi kebocoran dalam hidup kita Saya berdoa rendungan hari ini Memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!